Anggap aja rumah sendiri, gak usah sungkan-sungkan. Kenapa pemharga tidak membiarkan mereka bersatu aja? Gak bisa! Lupain Rama, atau aku akan maksa kamu melupanya. Kalau memang kamu benar-benar tidak bisa menemukan anak saya, saya akan ucapkan! Mas, kamu kenapa? Love Story The Series Yap, jumpa lagi guys dengan IPID disini. Masih membahas tentang spoiler prediction, lalu cerita juga sedikit analisa dan opini dari Love Story The Series versi IPID. Perjuangan Ken dan Maudie tak kunjung berakhir. Sudah berbagai cara sudah dicoba oleh Ken dan Maudie. Akan tetapi, Arga Dana masih tak percaya bahwa tak ada persekongkulan apapun dalam kasus hilangnya Maudie. Dan jika Arga Dana selalu memakai caranya sendiri untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, maka sekarang Maudie pun akan memakai caranya sendiri untuk tetap mempertahankan hubungannya dengan suaminya itu, Kendra Wilantara. Dengan atau tanpa restu seorang Arga Dana. Ken dan Maudie akan kembali rucuk dan menjadi sepasang suami istri. Lantas apakah Maudie akan pulang atau Arga Dana lagi-lagi berhasil menangkap Ken? Kita akan coba menelisik lebih dalam, berdasarkan petunjuk dan penalaran. Kita akan buat asumsi, prediksi, dan opini yang lebih bisa diterima akal. Tak berlebihan atau sekedar karangan bebas tanpa dasar. Dan inilah Spoiler Prediction versi IPID. Pertama, maafkan aku bapak, kita akan memilih jalan sendiri. Kebencian Arga Dana yang tak kunjung berakhir, benar-benar telah menyesalkan dada sang putri kesayangannya, Maudie Arga Dana. Bagaimana tidak, Maudie yang tetap ingin bersama Ken justru berbanding terbalik dengan keinginan sang papa yang lebih memilih menjalankan misi rahasia jodoh wasiat mantan. Keputusan Maudie yang kabur dari papanya memang membuat geger jagat love story the series. Karena Maudie yang tegas dan pemberani seperti dulu telah dihadirkan kembali. Selamat datang Maudie. Ken dan Maudie kini sudah bersama dan sudah diputuskan bahwa Maudie tak ingin kembali pulang ke rumahnya untuk sementara waktu. Lagi-lagi, Ken dan Maudie berada dalam pelarian. Setelah makan dan berbicara, Ken dan Maudie akan menuju sebuah konter HP sederhana dan berniat membeli HP yang biasa saja. Dan berniat menghubungi Oma, Tante M, dan juga Wilantara. Karena hanya merekalah orang-orang yang tetap netral dalam situasi apapun. Tentu saja, Maudie akan meminta Oma, Tante M, untuk tidak memberitahukan semua ini kepada papanya. Selain itu, Maudie akan menjelaskan semua peristiwa yang menimpanya. Bahkan saat Papa Wilantara secara tak sengaja menemukan dan menyelamatkan Maudie. Oma dan Tante M sangat bersyukur Maudie baik-baik saja. Dan menyetujui keinginan Maudie ingin menghindar dulu dari Arga Dana dan memilih pergi bersama Ken. Akan tetapi, akan selalu ada kemungkinan, Anita dan Arga Dana akan curiga dengan perubahan sikap Oma dan Tante M, yang mungkin terlihat sudah tidak terlalu cemas lagi. Setelah membeli HP dan mengabari Oma dan Emily, Ken dan Maudie memutuskan untuk melanjutkan perjalanan yang mereka sendiri tak tahu akan kemana. Hingga malam pun tiba. Seperti biasa, Ken yang khawatir dengan keadaan Maudie berniat untuk mencari rumah kontrakan. Dan disinilah, pokok dan peran baru akan dimunculkan. Iya, selamat datang di Jagat Love Story The Series untuk Raya Kohandi. Terlihat dalam beberapa postingan, Raya Kohandi ini adalah seorang ibu kontrakan atau ibu kos yang akan menyewakan tempat untuk Ken dan Maudie. Dan dilansir dari beberapa sumber mengatakan bahwa Raya Kohandi akan memerankan tokoh bernama Tante Dona. Kalau gak salah ya guys ini. Tentu saja, Ken dan Maudie mengatakan kalau mereka adalah suami istri. Maka untuk sementara, Ken dan Maudie akan tinggal di rumah itu. Hal ini terbukti dari beberapa postingan yang memperlihatkan Ken dan Maudie yang makan di meja makan bersama. Ini pun menguatkan anggapan atau asumsi kalau Maudie dan Ken sudah fix akan benar-benar rujuk dan tinggal bersama. Dan siapa tahu, makanan itu adalah masakan Maudie seperti saat mereka masih menikah dulu. Yang jadi masalah disini adalah siapa Tante Dona? Apakah protagonis atau antagonis? Dilihat dari jejak aktingnya, Raya Kohandi lebih dominan ke arah peran antagonis ya guys. Tapi semoga aja, di Love Story The Series, Raya Kohandi berperan sebagai protagonis atau orang baik yang akan membantu Ken dan Maudie. Karena sudah cukup kita dipertontonkan dengan tokoh dan adegan jahat dan sangat jarang muncul tokoh baru dengan karakter yang murni baik. Rata-rata semuanya tak jelas dan jahat. Semisal, Andi, Nadine, Reno, Marsha, Zidan, Dena, Dion, bahkan Bunga. Oke, sementara itu Arga Dana pasti pulang ke rumah dan melampiaskan kemarahannya pada barang-barang di rumah. Memaki-maki Wilan dan Ken, serta terus menguatkan asumsinya bahwa dialah yang benar. Bahwa semua ini adalah rencana Wilan Tara. Emily mungkin coba menjelaskan semuanya, tapi tetap saja. Yang terjadi adalah pertengkaran antara Emily dan Arga Dana. Lagi-lagi, kemungkinan besar Arga Dana akan melaporkan Ken ke pihak yang berwajib. Dan juga Arga Dana bisa saja menelpon Alec dan menyuruhnya untuk mengerahkan seluruh anak buahnya. Tak cukup sampai di situ. Bisa saja Arga Dana akan membuat sayang bara atas hilangnya putri kesayangannya itu yang diculik oleh Ken. Katanya, hal ini terbukti dari Ken dan Maudie yang terlihat sedang menyamar ya guys. Maka tragedi yang sama akan terulang lagi. Saat dulu Ken dan Maudie melarikan diri. Sekali lagi, kita akan diperlihatkan adegan ketegangan, aksi, dan cinta yang begitu kuat dari Ken dan Maudie. Tentunya pengumuman besar-besaran itu bisa saja akan sampai ke telinga Tante Dona atau tokoh baru ini. Dan semoga saja ya guys, karakter baru ini tak mata duitan dan tidak berada di kubu Arga Dana lagi. Semoga saja dia berada di sisi Ken dan Maudie dan akan menolong mereka. Dan dalam peperangan antara cinta dan kebencian ini, Ken dan Maudie akan menunjukkannya pada Arga Dana bahwa janji suci sang mantan terindahnya tak akan cukup mampu melawan janji suci dua orang yang sudah Allah persatukan dalam ikatan pernikahan. Arga Dana bisa lakukan apapun, tapi semua itu akan percuma saja. Karena love story adalah Ken dan Maudie, bukan janji suci Nadia Arga Dana. Demikian guys prediksi analisa dan juga sedikit opini versi IPID. Mohon maaf jika emang terjadi perbedaan dengan tayangan aslinya nantinya. Karena semua ini hanya bersifat analisa, asumsi, dan prediksi saja. Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe jika emang kalian suka dengan video dan analisa ini. Tapi dislike aja guys, jika emang kalian tidak menyukainya. Sekian dari IPID, see you in the next video. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax